Luna Foundation Guard atau LFG, afiliasi perusahaan di belakang stablecoin Teraluna, menyatakan telah menghabiskan hampir semua aset kriptonya untuk menyelamatkan harga Teraluna yang anjlog. Namun LFG menyatakan upaya tersebut sia-sia. LFG mencadangkan 4 miliar dolar AS atau setara 58 triliun rupiah. Sekitar 3 miliar dolar AS dari dana tersebut telah digunakan. Saat ini tersisa di bawah 90 juta dolar AS yang akan digunakan untuk mengompensasi kerugian para pengguna Teraluna. Pemegang koin Teraluna AS dan token tertaut Luna secara kolektif kehilangan sekitar 42 miliar dolar AS pada minggu lalu. Insiden ambrolnya stablecoin tersebut telah menarik perhatian khusus Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang memberikan peringatan dampak kasus anjlognya harga saham Teraluna dan Teradolar. Yellen menyebut hal ini berpotensi mengancam stabilitas keuangan yang ditimbulkan oleh pasar kripto yang tidak diatur. Menurut Yellen dibutuhkan kerangka kerja yang sesuai untuk mengatasi penurunan valuasi cryptocurrency ini.